Batalkan misi, batalkan misi Pak, sistem tidak berfungsi Oke, kalau begitu matikan dayanya Gimana aku? Oh no, gimana aku? Oh, ini tidak mungkin Ini tidak mungkin Ini kenapa tidak bekerja? Oh no Itu kan Apatosaurus Ya, kalian tidak salah dengar Itu adalah Apatosaurus Yang hidup di 152-151 juta tahun yang lalu Berarti kita sekarang di era Jurastik Dimana Zaman Dinosaurus hidup? Disini aku masih belum percaya dengan apa yang kulihat Yah, mungkin aku hanya mimpi Oh no Itu Spinosaurus Ya, seperti kalian lihat Itu adalah Spinosaurus Dan sedikit info aja Dia bisa mengalahkan T-Rex Yang, tolong yang Aku nyangkut Sepertinya aku tidak mimpi Oh ya, perkenalkan Aku adalah ilmuwan Yang meneliti mesin waktu Ya, pasti kalian sudah tahu Kenapa aku bisa terlempar ke zaman ini Ah, ada kecowang besar Dan disini aku belum menyerah Jadi aku coba keliling mencari pertolongan Itu tenda kah? Ah, apa ini? Jauh-jauh Please Jauh Jauh dariku Please Ah, gelap Aku tidak bisa melihat apa-apa Apa itu tadi? Ya, sepertinya Untuk hari pertama ini Aku berdiam diri di mesin waktu Karena barusan aku mendapatkan trauma Di hari kedua ini Aku mulai progres Karena aku tidak boleh menyerah begitu saja Aku harus bertahan hidup di zaman ini Jadi disini aku mengumpulkan kayu Sampai mengumpulkan batu Dan masalah kedua Aku tidak punya makanan Ah, dimana ya aku bisa mendapatkan makanan? Pada zaman ini Apel Akhirnya aku bisa makan Ah, perut kenyang Kerja pun nikmat Di dalam pertahanan hidup Yang pertama aku harus memiliki tempat tinggal terlebih dahulu Dan aku membuatnya di dekat mesin waktu Di hari keempat, aku mencoba lagi mesin waktu Semoga saja kali ini berhasil ya Wah, dimanaku? Oke, iklan dulu guys Kali ini aku ingin menunjukkan ke kalian ada game baru, open world yang sangat menarik Dan sangat mirip dengan kehidupan nyata Yaitu Metroful Metroful adalah game kehidupan yang fantastis Dimana kalian dapat menjelajahi kota besar dan bertemu dengan karakter yang menarik Kalian dapat melakukan aktivitas yang menyenangkan Seperti belanja, nongkrong, dan bahkan kalian bisa mengendarai mobil yang paling keren Ayo in service! Di Metroful ada ribuan pemain lain yang dapat kalian ajak berinteraksi Dan membangun hubungan dengan mereka Kalian dapat bertemu dengan mereka Berjalan bersama-sama Mengunjungi restoran dan taman Bahkan kalian bisa mengendarai supercar Di Metroful kalian juga dapat membangun rumah impian kalian Di atas lahan yang luas Dengan kreasi kalian sendiri Ada berbagai macam blok untuk konsursi dan dekorasi Serta ratusan jenis monitor yang bisa kalian pilih PTW Piraukan ya kasurku Soalnya aku nge-file sama ninja Hattori Nah sekarang aku minta ke kalian desain rumah kalian di dalam game Metroful Dengan sekreasi kalian yang sangat bagus dan kocak Dan tag instagramku di Di story kalian dan gunakan hashtag Metroful Aku mau lihat sekocak apa dan sebagus apa Kalian mendekorasi rumah kalian di game ini Di Metroful kalian bisa pilih elemen roleplaying Dengan menjelajahi berbagai karir dan peran Seperti menjadi polisi, influencer, pemadang kebakaran, dokter Dan masih banyak lagi Kalian bisa menciptakan peran kalian sendiri Dan menjadi siapapun yang kalian inginkan Di Metroful ada begitu banyak minigame yang seru Yang bisa kalian pilih dengan teman-teman kalian Dan ini yang paling aku suka Di Metroful ini Kalian bisa mengadakan party Dengan teman-teman kalian Nah betul tuh kata It's a Mitch Jangan lupa download gamenya Dan asalkan kalian tau Yang aku mainin ini masih tahap alpha tester Jadi kedepannya akan ada update-update yang sangat menarik Dan yang aku mainin sekarang adalah versi Google Play Dan versi App Store akan segera datang Nantikah update-update yang menarik Yang akan datang di Metroful Nah sekarang download gamenya di Playstore Mainkan bersama teman kalian dan menjelajahi kota Metroful Aku tunggu ya kalian di dalam game Dikarenakan aku selalu kekurangan makanan Di hari keempat ini aku mencoba keliling Untuk mencari makanan Ini bisa dimakan gak ya Ternyata tidak bisa guys Ada sapi Let's go Kenapa itu Kabur 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 Dengar persiapanku yang sudah cukup lumayan Jadi aku ingin menghampiri tenda yang kutemukan sebelumnya Permisi Lah kok ada suaranya tapi gak ada wujudnya Tetapi disini aku mengambil wool dari tenda ini Lumayan untuk bikin kasur Ih kabur 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 Suara apa itu Halo Bahaya gak ya Walaunya dia masih kecil Astaga Oh no sudah mau malam Aku harus pulang BTW ini kenapa ya Daging stik sapiku bercahaya Apakah daging stik sapi ini saking enaknya Sampai bercahaya Maaf kalau membuat kalian tergiur Disini daripada aku membuang waktu Untuk berjalan-jalan Aku memutuskan untuk mining Dan memanfaatkan sisa makanan seadanya Karena kalian bisa lihat sendiri Masa dicium dikit Darahku tinggal 3,5 Ya hampir aku pindah alam Dan di mining kali ini sih Hanya satu pengganggu Hih hih Ada tuyur skeleton Anjir Lari cepet banget Ah Pojo zombie Nice Creeper Beledak Beledak Lah kok belum mati Yah Lebih dari satu sih Tapi tenang Berkas stik terazat ini Aku bisa terhindar dari kegelapan Aku pulang ke rumah Dan membuat tempat penampungan air hujan Yah Untung air minumku Karena Setiap kali aku minum air comberan Aku sakit perut Yah takutnya Air yang ku minum ini Ada campuran pipis dinosaurus Ya Ya kali Kan gak lucu Tapi Ada satu cara lagi Untuk membuat air comberan ini Menjadi air bersih Dengan cara mengfilternya Menggunakan kertas Dan karkoal Tapi aku tidak punya kertas Jadi aku harus mencari sugarcane Untuk membuat kertas Para apa sih Astaga Ternyata leluh Sugarcane Let's go Oh no Di depan ada sugarcane Ambil gak ya Permisi Lumpang lewat Akhirnya air segar Dan tidak sakit perut Nah Masalah minum Sekarang sudah beres Sekarang Masalah makanan Makanya aku mulai menjelajah lagi Wih Halo semua Apa itu Halo Oh no Jahat kah dia Halo Aku orang baik loh Oh Ternyata dia baik Karena dia baik Jadi aku pun meninggalkannya Bye bye Untung dia baik Jadi aku tidak memunuhnya Sebenarnya aku gak berani sih Kecil banget dia Aduh Mati kau Mati kau Mati kau Mati kau Nah dapat mamam Dikarenakan inventoriku selalu penuh Setiap kali aku menjelajah Aku memutuskan untuk membuat bepek Tapi Kok kecil banget Ya aku pilih yang paling murah sih Ih Ada hiu Ada dua lagi Aduh Aku kena karma guys Dikarenakan mencari makanan di luar Sangat menantang nyawa Jadi aku memutuskan untuk berkebun saja Tetapi sepertinya aku haripagari terlebih dahulu Di sekitar rumahku Masa ia sudah berkebun malah dipijak dinosaurus Jadi Lah habis Akhirnya selesai Dan aku membuat kebunnya di belakang rumah Karena tempatnya cocok aja Untuk berkebun Lah Kok bisa dia kena damage Ayo naik naik Jangan nyangkut disini Nah Bagus bagus Anjir Creeper ta Lah Apatosaurus semalam yang aku selamat di mana Oh no Kok bisa Padahal kan Semalam Sudah ketolongin Akanku amankan tulang-tulang ini Dan ternyata disini Kita bisa membuat Pajangan tulang dinosaurus Wah Ini sangat keren banget sih Aku pun mulai menjelajah lagi Untuk mencari makanan Dan tulang dinosaurus Untuk perhiasan di rumahku Oh Itu Keteranodon Dinosaurus terbang pertama yang kulihat Kok bisa Wah Aurora Gila Indah banget Tampak ku sadari Ternyata zaman ini Banyak sekali tempatnya Sangat indah Saat aku pulang Ternyata Apatosaurus terakhir di tempatku Oh no Juga pergi Ini tidak mungkin Kenapa kau tinggalkan aku juga Disini Aku pun membuat pajangan tulang Untuk mengenang Apatosaurus Karena Mereka adalah teman pertamaku Saat aku terlempar Ke zaman jurastik ini Untuk pertahanan hidup Aku Harus mencari sumber makanan lain Sapi dan umban Let's go Ayo ikut aku Ayo sini Ini woy Bodoh lu Ayo sini Lah Kenapa ada kalian BTW guys Kalau kalian sadar Bar inventory ku hilang Karena Ini adalah renderan reply mode Soalnya File videonya korup Gara-gara Mati lampu Untung ada reply mode Dan disini Aku membuat kandang Khusus untuk mereka Di hari kedua-dua ini Aku menemukan Sesuatu yang mengerikan Aku menemukan Trinosaur Wait Tyrannosaurus Bukan satu Tapi tiga Oh Gila Ini sampai yang lain Manjat semua Parah banget lu Dah Kabur-kabur Kabur-kabur Oh god Apa nih kecil-kecil cabai rawit Nih Ku pajang Yang ini juga kecil-kecil cabai rawit Di hari kedua-dua lima Aku memutuskan Untuk mining lagi Tapi tenang Kali ini Aku menemukan Damon Dan dari mining ini Aku bisa membuat Ruby drill Keren nih Untuk mining Dan di hari kedua-dua lapan Aku memutuskan Untuk menjelajah lagi Untuk mengisi Bagian pajangan tulang Yang kosong ini Tulang Kayaknya Dino dari tulang ini Mau menyerah Akrilosaurus Cuman dikeroyok Dan mati Oh Baikah Aduh Oh Oh Lah Lah Halo Baikah Aduh Mati kau 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 Buaya Mampus nyangkur Ajih Tunggu Tunggu Mati Tunggu 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 Nah, katak jelek sama sapi bercula satu Di sisi ini, aku mulai terbiasa dengan zaman ini Dan sebenarnya, aku juga sudah pasrah sih Untuk kembali ke zamanku Tetapi, di hari ke-30 ini Harapanku untuk kembali muncul Halo Selamat pagi, sapi dan dombaku Bentar, akan kukasih makan kalian Lah, ada chest disitu Apa ini? Manual book? Ya, yang aku pegang ini adalah manual book Tentang mesin waktu ini Sepertinya, buku ini dikirim dari masa depan Setelah aku pelajari Ternyata mesin waktu ini terdiri dari empat energi Yang masing-masing harus kita isi Jika kita ingin kembali ke masa depan Dan ada beberapa cara untuk mengisi energi mesin waktu ini Tetapi, disini aku mau memilih biofull Karena pada zaman ini, biofull inilah yang paling mudah dibuat Karena kita ada perkebunan Salah satu bahan yang paling dibutuhkan Tetapi, pertama kita harus buat dulu Tempat dimana kita kerja Dan inilah menjadi tempat kita kerja Untuk kembali ke masa depan Pertama, aku membuat mesin ini Karena mesin ini sangat dibutuhkan untuk membuat bahan-bahan Yang digunakan untuk membuat kursor mesin Dan untuk membuat mesin biogenerator Tetapi, aku membutuhkan energi mesin ini Yaitu bateri Yang bahan-bahannya bisa kita cari di dasar lautan Dan disini, aku juga memperluas perkebunanku Karena di posisi ini Kita sangat membutuhkan banyak sekali weed dan kentang Di hari ke-35 Aku mulai menjelajah lagi Untuk mencari bahan-bahan yang kubutuhkan Tenang Perjalanan kali ini Aman dan damai Tolong! Jauh-jauh dari aku! Jauh-jauh! Jauh-jauh! Tolong! Tolong! Aku ditunjukkan di dasaurus! Nyangkut dia Mamam ini pohon Akhirnya damai Oh no Ada kawannya! Lari! Tolong! Baik kah? Oh baik Mamam ini kerikil Apa itu? Tolong! Lari! Apa ini? Kapibara purba? Akhirnya lautan Aku pun mengumpulkan bahan-bahan yang kubutuhkan di lautan ini Gila! Sampai mempertahankan nyawa loh Untuk mencari bahan-bahan ini Setelah mengumpulkan bahan Dan aku memutuskan untuk mining Aku masih kekurangan reston Dan aku kehabisan koal Bahan-bahan untuk membuat mesin yang kubutuhkan Yah Baru mau kerja Sudah hujan Bangun atap kali ya Let's go lah Nah pertama Disini aku membuat mesin yang bernama kurser Mesin ini digunakan untuk mengubah bahan-bahan menjadi biofull Dan aku membuat biogenerator Ini digunakan untuk mengekstrak biofull menjadi energi Tinggal kita sambungkan ke storage energi mesin waktu Dan aku membuat sebuah alat Dengan alat ini Aku bisa mengubah sistem-sistem Pada mesin-mesin yang aku buat Wih! Nambah! Nah Semuanya sudah beres Tinggal mencari cara Supaya Semua ini Jadi otomatis Nah Berhasil Menghubungan mesin kurser Ke bio-regenerator Dan disini Sistem sudah bernama semua Tinggal aku merepikan mesin-mesinnya Supaya tidak berantakan Dan disini Aku membuat dua mesin lagi Supaya isi dayanya Lebih cepat Dan sementara lagi Aku bisa kembali ke zamanku Setelah aku pikir-pikir Sebenarnya Aku sudah nyaman pada zaman ini Dan Aku tidak mau meninggalkan semua ini Tetapi Keluargaku pasti sudah khawatir Dan menungguku di masa depan Tapi Disini aku mendapatkan ide Aku akan mengkloning dinosaurus Dan membawa mereka ke masa depan Aku ingin Mereka hidup kembali Di zamanku Jadi disini Aku mempersiapkan alat-alatnya Tapi Yang pertama Sepertinya aku harus membuat tempat dulu Untuk aku bekerja Untuk mengkloning semua dinosaurus disini Jadi Aku akan membuatnya disini Nah Untuk mengkloning dinosaurus Kita membutuhkan telur ayam Jadi disini Aku membuat kandang sederhana ini Untuk mendapatkan telur ayam Kalau Gak salah sih Di sekitar sini ada ayam Ada tuh Ayo sini kalian Ayo sini Ayo Gak bakal kuper budak deh Nah Selesai Sekarang Aku membutuhkan alat-alat Untuk mengkloning dinosaurus Dan Aku mendapatkan satu masalah Ternyata Aku kekurangan satu bahan Untuk membuat alat ini Yaitu green dye Yang bisa kita dapatkan dari masa kaktus Masalahnya Selama aku menjelajah zaman ini Dari hari pertama sampai sekarang Aku belum pernah melihat desert Jadi Jadi Sepertinya Kita harus menjelajah lagi Ih apa itu Oh alah capung alaskah Permisi Rumpang lewat Ih kabur Kaktus Kaktus Akhirnya Nah Mumpun di desert Kayaknya Aku ingin coba menjelajah Mana tahu menemukan dinosaurus Yang belum pernah aku temukan Yah Tidak ada pasir Oh no Ah Wah Gak sopan lu Oh Ternyata ini gunung vulkano Oh no Mau meletus Aku harus pergi Aku memutuskan untuk pulang ke rumah Karena bahaya Kalau didekat gunung vulkano Bukan Bukan aku bang Gripper tadi bang Gripper bang Serius Bukan aku Oh no Ah 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 Parah lu Main keroyokan Apa tuh saurus Sudah lama Aku tidak melihat mereka Aduh Gak sopan lu Ah Oh no Sirku hancur Gila Sakit Ah Home sweet home Lanjut Aku mau bawa engining table Untuk mengengin pksku Karena Aku memutuskan untuk mining lagi Soalnya goldku sudah habis Salah satu bahan Untuk membuat alat cloning Pasti ada yang nanya Jadi Fortune untuk apa bang Kan gold gak perlu fortune bang Tunggu dulu Tunggu dulu Ya Itu bener Tapi tunggu dulu Aku juga sekalian mencari demon Karena kedepannya Kita sangat butuh armor yang jauh lebih kuat Karena Kita gak tau Kedepannya kita akan berhadapan Dinosaurus sekuat apa Tetapi disini Aku sudah bisa membuat armor baju Dan armor channel demon Yah Dapet shield touch Ayolah Yah Shield touch lagi Yah Jadilah ya Fortune satu Satu storet dan energi Sudah penuh Nah lanjut storet yang kedua Aku pun melanjutkan miningku Untuk mencari gold dan demon Dan Ini dia hasilnya Maksudku bukan yang ini Ini hanya foto dari website Maksudku yang ini Yah mari kita lanjut Membuat alat-alat Untuk mengkloning dinosaurus Pertama Aku membuat Fossil grinder Ini digunakan Untuk menghancurkan tulang Dinosaurus Supaya kita bisa Ambil DNA nya Yang kedua Aku membuat alat DNA sequencer Alat ini Untuk menganalisis DNA dinosaurus Untuk masuk ke dalam disk Tetapi Kita akan dapat Persen analisis DNA nya Secara acak Yang ketiga Mesin DNA kombinator Alat ini digunakan Untuk memperkuat analisis DNA dinosaurus Untuk membuat persenannya Menjadi 100% Setelah kita mendapatkan 100% Analisis DNA nya Kita membutuhkan alat Yang bernama DNA synthesizer Alat ini digunakan Untuk membuat dari Analisis DNA Menjadi DNA dinosaurus Berbentuk cair Dan kita membutuhkan alat Yang bernama Embryonic machines Alat ini digunakan Untuk mengestrak DNA Kedalam sutikan Dan yang terakhir Kita membutuhkan alat Yang bernama Embryo Cassification machine Alat ini digunakan Untuk memasukkan DNA dinosaurus Kedalam telur Oke Semua alat yang kita butuhkan Sudah ada Sekarang Mari kita mulai Mengkloning dinosaurus Dan disini Ada banyak dinosaurus Yang harus kita kloning Ini Bakal memakan Waktunya cukup lama Dan Masih banyak dinosaurus Yang belum pernah aku lihat Di zaman ini Hah Apakah aku bisa mengkloning Semua dinosaurus Pada zaman ini Pertama Ayo kita kloning Dinosaurus Yang ada terlebih dahulu Oke Masukkan tulang Ke fossil grinder Dan selanjutnya Mengestrak DNA Kedalam disk Wah Ternyata Kalau tulangnya Masih fresh Langsung 100% Nah Sudah jadi nih DNA cair Masukkan ke dalam Sutikan Dan tinggal langkah Terakhir Memasukkan DNA Kedalam telur Apakah ini berhasil Dan disini Aku membuat Inkubator Untuk menetaskan telur Dinosaurusnya Sebenernya Ini hanya percobaan saja Apakah kloning Dinosaurus ini Berhasil Atau tidak Oke Masih ada beberapa Dinosaurus lagi Yang harus aku kloning Di hari ke-59 Sore kedua Masih waktu sudah penuh Dan tinggal dua Storik lagi Yang harus kita isi Dan disini Kita sudah mengkloning 15 dinosaurus Tapi masih banyak lagi Dinosaurus yang belum Kita kloning Jadi di hari ke-60 Aku memutuskan Untuk menjelajah lagi Mencari dinosaurus Yang belum pernah Aku temukan Ada denoterium Dan mamut Sebenernya Ini adalah Makhluk mamalia Dan kita tidak bisa Menggunakan Metode kloning Yang kita pakai Akan tetapi Aku akan membawa DNA mereka Ke masa depan Bisa jadi Kita bisa mengkloningnya Dengan teknologi Masa depan Di dekat Grombolan Deterium Ada Trichiraptor Maafkan aku Tapi aku butuh DNAmu Di dalam perjalanan Kali ini Banyak sekali Aku menemukan Tempat-tempat Yang bagus Dan banyak sekali Aku menemukan Dinosaurus Yang belum pernah Aku temukan Tegosaurus Dia nyangkut Sini Aku bantu Ternyata Dia tidak nyangkut Colong Kenapa pula Dia Malah Collaps Tropenatus Oh no Dia terbang Sini lu Turun Oh Trodon Easy boy Easy Lincah Lincah Mampus Nyempuh ke air Gak bisa lari cepat Lu Oh Ada yang lagi Tidur Ini Kangguh Pelan 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 Apaan tuh Apa ini Sang guru Zaman purba Sinosiraptor Salah satu Dino Kesukaanku Harus Harusku bawa ke masa depan Ini Oh no Oh Harus kita lawan kali ini Makan di boomerang Makan di boomerang Makan di boomerang Oke deh Kita harus lawan Lah Kecil banget dia Oh no Mana boomerangku Gila Serem banget Soalnya aku liat di video Dia lucu banget Sampai menari-nari Tuh Mampus lu Siapa suruh Kecil lawan besar Penyetkan lu Di hari ke 65 Aku memutuskan Untuk pulang ke base Karena Kedua bebekku Sudah penuh Dengan tulang Dinosaurus Dari perjalanan ini Aku menemukan Sebelas dinosaurus baru Dan aku mendapatkan Tulangnya Untuk kloning Tapi Sebelum memulai Kloning dinosaurus Pertama Aku mau terangi Tempatku terlebih dahulu Karena Gelap sekali Dan Serem Nah Sekarang kan jadi terang Dan tidak Serem Ya kan guys Gak serem kan Terima kasih telah menonton Di hari ke 72 Aku memutuskan Untuk menjelajah lagi Soalnya Total semua Dinosaurus yang baru Kita kloning Jumlahnya Baru 25 Dinosaurus Dan disini Waktu kita tinggal Sedikit lagi Untuk mengkloning Semua Dinosaurus Ya pasti Aku tidak bisa Mengkloning Semua jenis Dinosaurus Tetapi Aku akan berusaha Mengkloning sebanyaknya Dan semampuku Wow Ada yang lagi Mendapatkan Pencerahan Oh Oke Oh gila Rame banget Lari Lari Uh Ada di Loposaurus Yah Daripada dia mati sia-sia Aku pakai saja tulangnya Ah Suara dari mana itu Oh ala Lu Oh no Seremnya Ada di Loposaurus Semuanya Kenapa lah ini Budak Yah Gila sih Kali ini Aku tidak perlu Melawan Dinosaurus Untuk mendapatkan DNA-nya No Ada badai pasir Tapi disini Ada Silesaurus Ah Gara-gara badai pasir ini Aku susah melihat Ah Dinosaurus apa lagi ini Oh Hererasaurus Oke oke Badai ini semakin tidak bagus Kita harus nginap disini Sampai Badainya hilang Ah Akhirnya Badai hilang Ada Lambeosaurus BTW guys Sorry ya Kalau suaraku agak berbeda disini Soalnya Tenggorakanku lagi sakit guys Jadi disini Suaraku agak nge-nge gitu deh Di hari ke-76 Aku memutuskan untuk pulang ke base Karena Aku harus memperhatikan storage mesin waktuku Huh Clipper Hah Bikin kerjaan saja Wow Sudah penuh Nah Tinggal satu storage lagi Yang harus aku penuhkan Ternyata disini Untuk meneteskan telur Yang ada di inkubator Kita membutuhkan pet moss Yang bisa kita crafting Dari moss Jadi disini Aku mencoba carinya Di rawa-rawa Tetapi Aku tidak menemukannya Satupun Ternyata moss ini Bisa dibilang Susah dicari Dan hanya tumbuh Di area hutan Nah Ketemu nih disini Susah banget carinya Sudah beberapa hari Aku hanya mendapatkan Tiga Aku sudah cari Tiga hari Jadi disini Aku memutuskan Untuk menanamnya Deepit Supaya makin banyak Dan Mari kita lanjut Meng-cloning Dinosaurus 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 Di hari ke-81, aku mencoba menataskan dua telur dinosaurus Yang satu betina, yang satu jantan Sebenarnya, ini hanya percobaan sih Untuk membuktikan kloning ini berhasil Perkenalkan, biji dan bijah Dan di sini, story terakhir mesin waktunya sudah penuh Dengan ini, kita sudah bisa kembali sih ke masa depan Tetapi di sini, misi untuk mengkloning dinosaurus belum selesai Karena masih banyak dinosaurus yang belum aku kloning Jadi, di hari ke-82, aku memutuskan untuk menjelajah lagi Untuk mencari dinosaurus yang belum pernah aku temukan Karena setelah aku hitung, aku baru mengkloning 34 dinosaurus Dan masih banyak lagi dinosaurus yang belum aku kloning Bisa nggak ya? Sebelum hari ke-100 Oh Parah banget lu Lah, ada lagi Lawan nggak ya? Ngerinya, kalau melawan dinosaurus yang besar Sekali kena serang, penyet aku Oh my god Eh, asik Gara-gara pohon aku tidak bisa diserang Asik Terima kasih pohon Oh god Tiba-tiba Oh, lari Gila, gila Oh, gila Please, 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 please Ah, kor Bagaimana ini? Bisa ini, bisa ini, bisa ini Sekarang Sini lu Jangan lari Jangan putar-putar, woy Apa nih? Dodo? Merek dot bayi? Yang iklannya bikin aku trauma Jadi tidak mau menonton TV lagi Dari Zinosaurus? Wah Kalau aku terkena cakarnya, mampus aku Tapi Aku butuh DNA-nya Hmm, mati lu Hmm, ini kenapa ada dia? Seperti zombie joget Di plane versus zombie Gila Gara-gara melamun Coba kalian hitung Sampai saat ini sudah berapa kali aku hampir mati Oh Oke Sini lu Oh, seremnya Di hari ke-86, aku pulang ke base lagi Karena aku harus merawat biji dan bijah Oh, mereka lagi main air Oke Makanan mereka masih aman Oke Mumpun kita di rumah Mari kita lanjut Meng-cloning Beberapa dinosaurus Yang baru kita dapatkan Dan sekarang Aku berhasil meng-cloning 40 dinosaurus Tapi Karena aku masih ada waktu Untuk beberapa hari ke depan Aku memutuskan untuk menjelajah lagi Untuk mencari dinosaurus yang belum aku cloning Oh, no Tolong Jangan kejar aku Pohon please lindungi aku Oh Dia gak ngejar lagi Oke Lari-leri-leri Ah Ini sekali itu ganggu aja Nih, ku kerjain lu Mampus Oh, ada mikroraptor juga disini Makasih bang Sudah tolongin Tapi Ih, ada Otenelia Lah, kok hilang Sini lu Gila Susah banget dikejarnya Sini lu Sini Oh, pada pasir Ada emotosaurus Dan ada parasaurolupus Maafkan aku Ah Ini bocil ganggu aja Oh Disini juga ada Hipsilopodon Gila Disini juga ada Kratosaurus Home sweet home Aku rasa sudah cukup lah ya Aku takut Waktuku tidak sempat Halo biji dan bija Oh Mereka lagi tidur guys Jangan diganggu guys Oke Mari kita mengcloning Untuk terakhir kalinya Mereka Disini aku juga membuat bepek yang banyak Supaya memudahkanku untuk membawa barang-barang ke masa depan Dan aku juga membawa sisa-sisa tulang dari kloning Supaya tidak sia-sia Sepertinya aku akan merindukan tempat ini Tapi sebelum aku pergi Aku harus membereskan apa yang telah aku bangun Supaya jalur waktu ini tidak rusak Oke, yang pertama mari kita bersihkan ini dulu Karena bau-bau teknologi ini bahaya Nah, ini juga nih teknologi nih Bahaya kalau aku tinggalkan Harusku bawa Nah, pajangan ini jangan sampai lupa juga Keren nih Wow, biji dan bija Semakin besar Gila Keren Wow, sekarang aku bisa merindah mereka Keren banget Oke, aku akan memberi kalian makan untuk terakhir kalinya Oke, kali ini kalian harus lebih mandiri Dan aku ada tinggalkan kebun untuk makanan kalian Aku akan benar-benar merindukan tempat ini Ayo biji dan bija Saatnya kita pergi Terima kasih Terima kasih